Hai yo semoga selamat menikmati maksir world nah konten kali ini gue bikin konten TLS karakter untuk seorang Defender ya Defender terbaik untuk season 8081 di game One Piece Bontiras ya Defender ini enggak ada karakter defender yang baru ya tapi dengan meta baru kali ini ya ada 4 karakter baru ya dari kemarin semenjak si ulti dan juga PS1 keluar dan juga ada dua karakter baru dari buat festival banner yang baru ya ada si Marco dan juga si perus perus ya ini membuat metanya udah mulai berbubah lagi ya yang dulunya itu karakter defender itu wajib banget punya knockback dan sekarang kayaknya tuh knockback itu udah mulai enggak kepake ya udah mulai ditinggalkan gitu ya semenjak ada si Marco ya Marco yang nggak bisa di knockback ya jadi Defender itu udah mulai harus punya status efek-status efek yang bisa immobilize ya kayak si shock tremor dan segala macem Oke langsung aja kita bahas di tier list Defender nya nih Oke ini dia untuk tier list Defender One Piece Miss Bontirasis 8081 ini dia ada empat tier ada tier Best Defender Super Defender Good Defender juga Bad Defender di tier Best Defender ada 1234566 karakter Defender terbaik yang kalau gue bilang atau menurut tempat gue berbadi ya ini enam karakter ini adalah Defender Defender yang sering bikin kita kesulitannya dalam push-league battle ya Oke ini dia ada Kaido Extreme ada si Nami Whole Cake Island ada si Daemon Jouzu ada si Page One ada General Franky dan juga Kate Onigashima si Kaido Extreme ini memang menjadi mombok banget ya buat separa seorang runner ya tapi kayaknya untuk seorang Marco sendiri ya ini si Kaido sendiri ini nggak terlalu mengerikan ya buat seorang Marco ya tapi Marco itu nggak bisa berantem ya jadi nggak bisa ngakil si Kaido Marco lebih ke ngambil benderanya yang lebih cepet ya untuk si Marco sendiri ya benderanya Kaido nggak ada apa-apa itu ya dibagi dia ya soalnya kan dia ada capture speed boost capture speednya 100% jadi cepet banget deh saat lagi menyambut benderanya si Kaido ya dan si Marco itu sendiri itu bisa digagalin tuh kalau punya skill Immobilize ya kalau saya lagi nyambut benderanya untuk si Marco ya jadi kayak Defender Defender yang nggak punya Immobilize itu bakalan kebingungan tuh kalau lawan Marco ya dia nggak sedih knockback soalnya cuy jadi Nami ini gue naikin ya dari sebelah sini kalau nggak salah di posisi tier best Defender tapi posisi empat gue naikin melewati si Daemon Jouzu ya karena si Nami ini punya skill shock yang bisa ngebatalin si Yamato Oden jenegah Marco top top tier runner sekarang ya menggunakan shock dan juga basic attack nya ya jadi skill-skill dan juga threat dari Nami tuh pakai banget buat lawan runner-runner sekarang ya tapi lo buat lawan audience agak mengerikan ya dikarenakan dia adalah seorang Defender pelajar Defender yang warna biru ya itu momok sih si Odensi bagi seorang Nami dan juga ada Jouzu Jouzu ini sebenarnya masih sangat bagus ya tapi kalau buat lawan si Marco agak sulit dia bisa lawan Yamato bisa lawan si Odensi dan juga ada si Petsuan Petsuan ini bisa ngegagalin si Marco salahnya berdara Marco Odensi dan juga si Yamato itu bisa digagalin sama si Petsuan karena Petsuan ini punya skill immobilize juga ya dari skillnya itu punya tremor efek tremor dan juga punya knockback lalu ada si General Frank ya sayang banget yang nanti nggak punya efek immobilize tapi dia punya reduce status efek yang sangat-sangat gede ya jadinya kalau kena attacker-attacker yang bisa one-shot-one-shot atau attacker-attacker yang punya status efek itu sangat-sangat ngaruh ya ke seorang si Frankie ya kayak Kaino kayak si Sabo kayak mungkin si Candyman si permen badut badut permen si Paraspero itu kayaknya nggak terlalu efek ya ke General Frank ya cepet banget dia langsung bangun lagi dan juga ini ada kit Onigashima sebenarnya udah mulai turun ya kit Onigashima tapi kalau buat lawan Meta Ijo nantinya ya kan udah mau mulai pakai Meta Ijo lagi nih ini jadi kepakai lagi nih jadi ayah dilema gitu buat kalian buat kalau misalkan lawan attacker-attacker yang punya status efek kayak yang kineret Akaino tuh susah tapi kalau buat lawan Meta Ijo nantinya dia bakal kepakai lagi jadi kit Onig ini masih dimasukin ke tier defense defender ya untuk saat ini ya nggak tahu ya untuk kedepannya ya di season 81 82 yang udah mulai keluar cacar hijau lebih GG lagi ini kit Onigashima turun sih lalu di tier Super Defender ini ada ada sukar ada wajaji ada si Sengoku Monet Blackbeard ada si Lufioni dan juga ada Robin Enes Lobby ya sebagai seorang yang nggak suka pakai defender ya gua sebenarnya suka banget nih lihat-lihat kayak karakter-karakter defender kayak Simonet sukar ini seneng banget memakainya apalagi nggak orang pakai itu si sukar ini punya efek menjadikan mainannya jadi kalau misalkan si Marco itu bisa lah digagalin sama dia apalagi Yamato tuh juga bisa di knockback sama dia Odin juga bisa di knockback sama dia frame lelek pun bisa ya jadi si sukar ini masih salah satu defender yang bagus ya tapi masih di tier Super Defender menurut gue ya nggak seggih defender-defender yang di atasnya ya best defender kalau juga semua itu bisa banget ya buat ngegagalin si siapa namanya Marco kalau lagi nyebut ngeraya karena monet punya skill freeze jadi makanya jadi terdiam ya pakai skill satunya ya atau kalau nggak basic attack nya pun bisa ngegagalin si Marco ya dan juga si Blackbeard punya skill standar di skill 2 nya ya bisa ngegagalin si Marco dan juga Lufioni juga punya skill dari skill 2 nya si Lufioni yang Godling gun sama si jadi juga bisa shock itu bisa ngegagalin si Marco itu Marco Yamato sama si Odin bisa lah dan itu dia untuk tier Super Defender ya mungkin bisa menjadi referensi buat kalian apalagi kalau kalian punya cara-cara ini ya di tier Super Defender yang udah level 100 tapi nggak dipakai kayak ini waktunya kalian pakai siapa lagi kayak sword monet ya monet itu udah naik lagi tuh monet tuh kayaknya dia paket lengkap deh sebagai seorang battle point karakter ya bisa knockback bisa freeze bisa ngomong dari mukul dari jarak jauh terus dia masih gede banget 80% apa kalau nggak salah kalau dalam area threadnya Snowball nya itu Oke di tier berikutnya tuh tiap Go Defender ada si Queen ada si Marco Ace ada si Mihawk versi kedua ada si Mr.Tree Sentomaru ini ada di ada si permen katakuri ada Perona ada si garf versi muda dan juga ada si usuh Hachi ya gue bakalan highlight sedikit untuk si superhuman katakuri ya gue naikin dari tier berdefender menjadi tier Go Defender kayaknya bakalan kepake lagi deh si superhuman katakuri buat lawan si Marco buat lawan si Odin dan juga buat lawan si Yamato ya karena dia punya skill status efek yang stun dari skill satunya kalau nggak salah ya pukul-pukul banyak gitu itu bisa ngegalin Yamato Marco dan juga di kalau ngesel bisa mukul dari luar bendera dia buat lawan si Odin ini juga punya skill knockback kedua skillnya kalau misalnya knockback tuh skill 1 skill 2 nya untuk itu gue ralat ya buat di tier sebelumnya karena si superhuman katakuri ini gue taruh di tier Bad Defender ya jadi gue naikin ke tier Go Defender ya tapi belum sebagus itulah kalau gue bilang yang oke jadi itu dia ya untuk tiar Go Defender ya bisa kalian lihat ada si Queen Queen sebenarnya car-car yang ah kalau gue bilang kureng sih bilang ya skill satunya itu ditempat sih tapi dia bisa ngetremor sih kalau kemudian skill 1 ya tapi skill 2 nya tuh apa dah buat ngilangin status efek doang cuman makan doang aja nggak gerak sama sekali juga-juga doang di tempat dan lanjut ke tier Bad Defender ya tier Bad Defender ini bisa kalian lihat sendiri ada Big Mom Magellan Amaru Enol Fujitora Kinemon Brokuano Chaser Clone ada Wawiyaji yang versi Twer juga karakter-karakter lainnya yang udah mulai lumayan tertinggal ya ini dia karakter-karakter untuk di tier Bad Defender ya dari Char-Char Bounty Festival sampai ke Char-Char bintang tiga ya atau Char-Char free ya lebih tepatnya kayak jalan spesial juga suka ya si stampet-stampet gue juga heran kenapa kalian padahal ngincir stampet-stampet dan ke pecarna limited doang ya sabu stampet semoga stampet balet itu pun jelek anjir mungkin nanti di kalau dikeluarin si Boa stampet bakalan bagus sekali ya jelas lah ya karena kan Boa kan bisa menjadi support ya support sepen-warlot juga buah akan waifu ya Oke lah jadi itu dia untuk tier base defender ya semoga bisa menjadi referensi buat kalian untuk mencari defender-defender bagus buat player-player baru mungkin ataupun mungkin buat melihat defender kalian atau ada di posisi mana di tier mana untuk defender terbaik season 8081 semoga bisa bermanfaat dan terima kasih banyak nonton buat yang kalian suka dengan konten kalian bisa like buat yang suka dengan kalian bisa sampai teman-teman comment comment see you next video bye salam